Ini taruh di rongga-rongga batunya Untuk teman-teman yang nanti kok Khususnya yang di sekitaran Jogja Yang minat dengan terarium saya ini Nanti akan saya jual di Jogja City Mall Pada air bulan ini Tanggal 25, 26, 27 September Jangan lupa datang Disitu nanti ada pameran tanaman Nanti saya buka stand disitu Assalamualaikum Yuh jumpa lagi dengan Ega Betani MLen yang kali ini kita akan Membuat video tentang Menanam terarium tanaman Karnivora Untuk kali ini kita lebih membahas Khususnya tanaman karnivora Pingukula ya Disini ada tanamannya Pingukula Aceriana Giant Tapi ini masih kecil-kecil Nanti kita akan buat terarium ya Untuk itu bagaimana caranya Simak terus video ini Yang kita butuhkan pertama Ini ada tanamannya tadi Pingukula Aceriana Giant Terus untuk medianya Kita menggunakan Pitmos Oh enggak ting Nanti kita akan tanam di batu ini Ini adalah Lavarok Ini kebetulan Lavarok yang merah Sama dengan Tantos enggak ya Silahkan nanti kalian searching aja Ini pokokmen Lavarok yang merah Terus ini kita juga sediakan Pasir silika Terus ada pumis Sebenarnya ini nanti cuma untuk Tambahan ke medianya ini Oh iya masih ada kurang Nanti moss Untuk hiasannya Ini ada spagnum moss Untuk media yang bawah Terus sampingnya ini ada moss hutan Untuk hiasan atasnya Jadi yang spagnum moss Nanti di paling bawah Selanjutnya kita coba Menata dulu Di toples yang akan kita gunakan Ini saya menggunakan Toples Ya toples biasa ini Toples kaca ya Bukan yang plastik Karena kaca itu nanti lebih awet Untuk itu Langsung saja Kita Aransemen Kita Kita tata Untuk terariumnya Oke Oh iya tadi kita lupa Menyebutkan ada bahan satu lagi Yang akan saya gunakan adalah Kerikel-kerikel ini Kerikel yang warnanya kayak gini ya Biasanya kerikel hias Sebenarnya agar Apa Untuk Dasaran aja Selanjutnya kita masukkan Semua Ini batunya Hati-hati Itu nanti kita Ambil dulu yang Warna pink itu Karena Nanti takutnya Lihat pewarnanya itu Mengganggu pertumbuhan tanaman Karena kita membuat Terarium tanaman Carnivora Setelah batu kerikel-kerikelnya Kita masukkan Lalu untuk lapisan pertama Kita menggunakan Spagnum moss Spagnum moss Ini Masukkan aja Gunanya Ini kan untuk Lapisan pertama kan Kerikel ya Kerikel itu nanti Karena ini konsepnya Kita terarium Ketika kita Nanti penyiraman Tenggaknya Di bawah ini Selalu basah Di bawah Bagian kerikelnya ini Selalu basah ya Oke Di bawah Kerikelnya selalu basah Sampai nanti airnya itu Menyentuh ke Lapisan spagnumnya Agar tanamannya Awet Jadi nanti Teknis penyiramannya Kurang lebih juga Seperti itu Ini kita masukkan Ketika dirasa Ketebalan Sudah cukup Lalu kita Persiapkan Bit moss Bit mossnya ini Akan saya Campur Dengan Silika Dan pumice Nah ini Bit moss Dicampur dengan Pumice Yang Kelihatan Putirannya Lebih kasar ini Sama yang Lembut-lembut Bawahnya adalah Pasir silika Itu perbandingannya Tidak ada Takaran khusus Kalian kira-kira saja Setelah Semuanya Tercampur Seperti ini ya Tercampur Lalu kita Masukkan ke dalam Terrariumnya Bisa menggunakan Sendok Ini fungsinya Sebagai Media Tanam Oke Dirasa sudah cukup Lapisannya Nah sekarang Kita tinggal Merapikan Dan Menyesuaikan Dengan Dekor yang ingin Kita Gunakan Kita bisa Memasang Batu-batuannya Kita bisa Menggunakan Lavarok Tadi Ini kita Nanti Sisi depannya Kita tentukan Sisi depan Sebelah sini Yang depan Berarti Nanti saya ingin Yang di belakangnya Kesannya Jadi agak Lebih tinggi Jadi kita Tambahkan Ini Medianya Di bagian Belakang Ini dibuat Agak tinggi Dibuat Agak tinggi Seperti ini Yang depannya Lebih curam Lebih tinggi Lalu kita Aransemen Batu-batuannya Tambahkan Media Secukupnya Untuk Menimbul Apa ini Batunya Biar Kesannya Lebih estetis Oke Kurang lebihnya Kita Seperti ini Untuk Konsepnya Sebelum Dikasih Tanaman Kayak Gini Selanjutnya Nanti kita Bisa tambahkan Mosnya Di sekitar Bawahnya Sebelum Kita kasih Mos Kita Semprot Dulu Dengan Air Karena ini Apa ya Konsepnya Takor Kalau Kalau bisa Tetap Tetap Pakai air Yang Rendah Mineral Walaupun Disini Medianya Itu Sebenarnya Ada Mineralnya Juga Tapi Rendah Kita semprot Nah Itu Dilihat Batas Airnya Kalau bisa Sampai Bawah Yang bagian Batu-batu Itu Semuanya Basah Bisa Dilakukan Di awal Seperti ini Atau Nanti Setelah Tanam Kita Tanam Sementara Kita Cukupkan Saja Dulu Kita Tanam Aja Mos Mos Hutannya Kita Tanam Sampai selamat menikmati 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 ini ada terarium saya yang pernah kalian lihat di Instagram tapi ini sudah agak nggak terawat pinggulnya udah gede nah itu udah nggak terawat mouse-nya udah pada hitam karena telah nyiram dan memang nanti maintenance tuh kadang ya kayak aquascape kita butuh ganti mouse juga pinggulnya masih aman mungkin yang gede nih yang gede ini akan saya ganti yang belakang ini agak aneh karena dulu sebenarnya yang belakang ini spaktum moss hidup nah yang belakang ini banyak yang mati yang masih ada sisa hidupnya itu spaktumnya yang di tengah ini juga moss hutan depannya moss yang biasanya kita nempel di batu-batuan di batu bata terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ikanandur agar saya tetap semangat untuk membagikan video tentang tanaman karnivora kaktus kautek dan lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat chao